Beralih ke informasi lain saudara, petugas gabungan dari imigrasi Surabaya dan TNI Angkatan Laut menggagalkan upaya lima warga negara Indonesia yang hendak menjual ginjalnya ke India. Dari hasil pemeriksaan mereka, jual ginjal karena terlilit utang pinjol. Petugas gabungan dari imigrasi dan TNI Angkatan Laut menangkap lima orang warga negara Indonesia yang akan menjual organ ginjal menuju India. Kelima orang yang ditangkap adalah pasangan suami istri asal Sidoarjo dan pasangan suami istri asal Malang serta seorang penerjemah bahasa asal Sukoharjo. Pengukapan kasus jual organ ginjal ke India ini berawal saat petugas memeriksa salah satu pelaku yang hendak berangkat menuju New Delhi, India. Namun transit terlebih dahulu di Kuala Lumpur, Malaysia dari Bandara Juanda pada Sabtu lalu. Saat pemeriksaan awal, salah satu pelaku mengaku melakukan perjalanan ke India untuk melakukan pengobatan kulit sang istri. Dari hasil pemeriksaan, dua dari lima orang yang ditangkap, mereka hendak menjual organ ginjal dengan iming-iming uang 600 juta rupiah. Petugas juga mendapati pelaku sebelumnya sudah pernah menjual ginjalnya di India tahun lalu dengan alasan kebutuhan ekonomi dan terlilit utang pinjol. Dari tangan kelimanya, petugas menemukan barang bukti paspor, ponsel, tiket, dan sejumlah dokumen. Ini ada yang sudah sebagai punya pengalaman menjual ginjal. Jadi dari lima orang ini, dua itu sudah pernah menjual ginjal di tahun ini. Ada yang menyampaikan 2024 dan 2023. Ada yang menyampaikan 2023 dan 2024. Dan ini yang akan menjual ginjal ternyata satu orang, ibu-ibu dengan alasan untuk membantu suami, suaminya terlilit utang. Jual ginjalnya di India. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Surabaya menyebut, dengan pengungkapan jual organ ginjal ke India ini, membuat petugas memperketat pengawasan perlintasan ke luar negeri dari Bandara Juanda, Jawa Timur. Korban itu sudah terlalu banyak. Kita bisa lihat kemarin keistiwa di Jakarta, ada sekitar 122 orang kasus korban penjualan ginjal. Ini di sini terjadi. Kita nggak kepengen masyarakat Jawa Timur ini menjadi korban selanjutnya. Oleh karenanya kita akan lakukan upaya-upaya pengetatan supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Kelima terduga penjual ginjal terancam Undang-Undang Kesehatan tentang jual beli organ atau jaringan tubuh dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah.